Dengan ada ini ketahuan di data di Facebook, dia dikategorikan blacklist, maka tulisan foto apapun yang dilakukan di ala Facebook itu dibaca oleh mesinnya itu, langsung bisa di-block siapa yang post. Selamat menikmati. Mengapa demikian? Pakar informasi dan teknologi Hermansyah mencoba menjelaskan hal tersebut. Hermansyah mengungkapkan, saat ini Facebook telah dilengkapi dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Teknologi tersebut mampu membaca semua data, baik tulisan, video, ataupun foto, yang kemudian menjadi tolak ukur untuk memblacklist suatu postingan. Namun pemblokiran tersebut harus berdasar atas laporan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ada teknologi yang disebut OCR, OCR itu Optical Character Recognition. Jadi dengan adanya OCR, teknologi OCR itu, kalau misalnya mereka mendapatkan data itu bisa dibaca, itu siapa? Di foto itu siapa? Dengan adanya ketahuan di data di Facebook, dia dikategorikan blacklist, maka tulisan foto apapun yang dilakukan di alat Facebook, itu dibaca oleh mesinnya itu, langsung bisa di-block siapa yang posting. Jadi artinya teknologi ini adalah teknologi yang cuma membaca data untuk dimasukkan ke blacklist. Itu yang terjadi di Facebook sekarang. Jadi di dalam konteks Habib Riji apapun, itu pertama mungkin ada sekumpulan orang melaporkan, mengkomplain misalnya, lalu bisa didefinisikan bahwa itu dilarang oleh suatu komunitas. Herman Syah mengatakan, tidak benar jika kita menyalahkan Facebook atas pemblokiran tersebut, karena hal itu baru bisa dilakukan jika adanya laporan. Kalau akun yang bisa hilang, ya akun itu dalam konteks bahwa dia melupi batas biasanya. Melupi batas di berapa kali posting, seperti itu ya. Jadi kayak saya sendiri punya sekitar 3, 2 sendiri di-block. Karena memposting Habib Riji selalu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Facebook, tanda kutip, bahwa sebenarnya ada sekumpulan orang A yang melaporkan, tapi sekumpulan B tidak mengklaim bahwa itu benar. Itu yang terjadi kan? Nah, kalau memang itu dianggap illegal, maka kelompok B tadi bisa melaporkan sebenarnya ke Facebook, bahwa B adalah benar. Di komuniti itu saya tidak tahu berapa kategori, berapa jumlah, karena kita bertiga juga dianggap komuniti. Aturan seperti itu sebenarnya ya kita bilang, ya jangan pakai Facebook kan? Karena aturan rumah ini.